Sorotan berikutnya, Ketua Nonaktif KPK, Firli Bahuri. Jalani pemeriksaan perdana di Dewan Pengawas KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Dewas KPK, Alberti Naho, bilang Dewas KPK tak punya kewenangan untuk merekomendasikan Firli dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari jabatannya jika terbukti melanggar etik berat. Sesuai peraturan Dewas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Hari ini soal pemeriksaan? Setelah diperiksa ini, nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana. Sementara itu, usai jalani pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, Ketua Nonaktif KPK Tili Bahuri tak mau berikan keterangan. Firli keluar sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah jalani pemeriksaan Dewas KPK sekitar 2 jam. Pemerintian tidak hormat, tidak ada diatur di perdewas. Di perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri. Ya, nanti kan dimasuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Akan dilakukan hari ini langsung atau hari yang berbeda? Nanti kita lihat lah ya, nanti Dewas lihat ya. Meski sudah nonaktif jabat ketua KPK, namun Firli Bahuri tetap dapat pengawalan saat hadiri pemeriksaan Dewas KPK. Namun pengawalnya tak sebanyak saat hadiri pemeriksaan sebelumnya. Diduga terkait kasus pemerasaan Firli terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi hari ini menggeledah apartemen yang berada di kawasan dan Mawangsa Kebayaran Baru Jakarta Selatan. Mobil penyidik yang tadi terlihat sempat memasuki kompleks apartemen. Belum ada keterangan dari polisi terkait penggeledahan ini. Sementara itu, Polda Metro Jaya kembali menjatuhalkan pemeriksaan Firli Bahuri Rabu esok. Firli diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Tipit Kor di Treskrim Sus Polda Metro Jaya dan di Tipit Kor Bar Treskrim Puri. Polda Metro Jaya dalam hal ini Penyidik Direkturat Treskrim Khusus di Subdit Tipit Kor telah memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk kemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait pemeriksaan dan penggeledahan apartemen Firli Bahuri, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Nanda. Rekomendasi Dewas KPK dari hasil pemeriksaan Firli hari ini seperti apa? Dan soal penggeledahan, bagaimana informasi yang ada peroleh? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Kalau hasil dari pemeriksaan hari ini oleh Dewan Pengawas KPK kepada Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri yang pemeriksaannya berlangsung selama 2 jam hari ini, memang disampaikan oleh salah satu anggota Dewas KPK ini terkait dengan konfirmasi kembali perkara yang saat ini menjerat dirinya. Salah satunya adalah pembahasan terkait dengan pelanggaran kode etik di mana pertemuan Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian apa-apa saja kalau informasi yang kami dapat dari salah satu anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menyebutkan bahwa tadi dalam beberapa isi materi yang disampaikan dan diajukan kepada Firli Bahuri ini terkait dengan pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga membahas terkait dengan sewa rumahnya Firli Bahuri yang berada di Kertanegara. Kemudian juga konfirmasi Firli Bahuri atas keterangan-keterangan yang memang dirasa tidak sinkron antara keterangan dari Firli Bahuri dengan saksi-saksi lain yang sudah dimintai keterangannya oleh Dewan Pengawas KPK. Jadi artinya tadi ini sudah berlangsung dari kasus atau pelanggaran kode etik perkara yang berlangsung di Dewan Pengawas KPK yang saat ini memang tengah ditangani oleh Dewan Pengawas KPK atau Dewan Pengawas KPK karena kalau kita bisa mengingat di sini Ibrahim tidak hanya Dewan Pengawas KPK saja yang tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik di pihak kepolisian juga tengah mengusut kasus perkara pidana yang menjerat Firli Bahuri yakni adanya pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri, dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Jadi tadi kalau misalkan menurut penuturannya lebih dulu terkait dengan Dewas KPK memang disampaikan sebelumnya oleh Syamsuddin Haris kembali yang dimana keduanya, kedua instansi ini memang saling berkoordinasi untuk menukar informasi artinya memang dari Dewan Pengawas KPK maupun dari pihak kepolisian ini sama-sama menukar informasi baik yang perkara yang berjalan di masing-masing instansi yang setengah disediki masing-masing namun kembali untuk Dewas KPK sendiri ini fokus hanya terkait dengan pelanggaran etik saja artinya nanti akan ditetapkan Dewas KPK apakah ini naik tahapnya ke sidang etik atau tidak tapi kalau tadi kami merujuk atau mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Dewas KPK tumpah katorangan pengabeyan bahwa nanti ini akan dilihat kembali keterangan-keterangan saksi ini apakah sudah cukup, alat bukti apakah sudah cukup kemudian jika memang ini semua faktor sudah cukup ini akan dinaikkan statusnya ke tahap sidang etik artinya ini masih akan melihat bahwa nanti dari hasil pemeriksaan saksi salah satunya Fili Bahuri hari ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan nanti seluruh anggota Dewas KPK ini akan dikumpulkan untuk menentukan arah kemana nanti perkara ini akan kemudian dijatuhkan kepada Fili Bahuri sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Fili Bahuri karena kalau kita bisa mengingat ada beberapa kategori di Dewas KPK sanksi ringan, sedang maupun juga berat tadi disampaikan juga oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho sanksi paling beratnya adalah rekomendasi pengunduran diri yang disampaikan kepada Fili Bahuri sebagai tersangka pada 22 November lalu oleh Polen Petrojaya ia akan kembali diperiksa ini kedua kalinya besok sekitar pukul 10 pagi di Baras Krim Polri untuk melakukan pemeriksaan atau keterangan kembali oleh pihak kepolisian Ibrahim Baik, terima kasih Nanda Merlian untuk laporanan langsung dari Gedung KPK di Jakarta Baik, terima kasih